Siapa sih yang gak tau kisah cinta yang begitu romantis dan menginspirasi dari sepasang kekasih yang bernama Habibi dan Ainun Kisah cinta yang berhasil diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul Habibi dan Ainun yang kini udah difilmkan hingga pada seri ketiganya Membuat kisah mereka akan terus abadi dan melegenda Kau udah nonton film-filmnya belum? Tapi tau gak kalau untayan kata yang dituliskan secara jujur dan apa adanya dari goresan tangan serta pemeresan ingatan oleh almarhum Pak Habibi sendiri di dalam bukunya ini Lebih membuat siapapun yang membacanya akan menjadi iri dan kebawa perasaan alias baper Karena yang namanya buku tentulah lebih otentik dari sebuah film yang pastinya udah ditambahi bumbu-bumbu mie instan Eh bumbu-bumbu dramatis maksudnya Udah baca bukunya? Belum? Masih ragu buat baca? Yaudah sini yuk Aku ceritain sekilas tentang buku ini biar kau makin yakin untuk dapetin bukunya dan baca sendiri nantinya Pasang earphone-mu, duduk baik-baik dan dengarkan Nama aku Farhan dan selamat datang di Cerita Buku Podcast Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya aku mau ucapin turut berbela sungkawa atas wafatnya salah satu putra terbaik bangsa ini Pada 11 September 2019 kemarin Yang juga merupakan penulis sekaligus tokoh di dalam buku biografi cinta Habibi dan Ainun ini Selamat jalan sosok inspirasi bangsa Almarhum Profesor Doktor Ing Baharudin Yusuf Habibi Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Memang udah beberapa hari yang lalu ya Tapi kayaknya masih terkenang gitu Kalau kita lihat di media sosial Juga masih banyak feed atau postingan yang mengulas tentang beliau Semoga khusnul khotimah dan mendapat tempat terbaik dari Allah SWT Atas amal ibadah yang luar biasa Baik secara hablu minallah maupun hablu minana selama hidupnya Siapa yang gak kenal dengan beliau kan Sumbangsihnya sangat besar untuk Indonesia Baik sebagai menristek selama 20 tahun Kemudian Presiden Republik Indonesia yang ketiga Yang telah menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter Kemudian karya-karyanya pesawat-pesawatnya Kemudian sumbangsihnya Yang telah menjadi bapak demokrasi Indonesia Dengan membuka kesempatan seluas-luasnya Untuk berdiri sistem multipartai Juga memberikan referendum untuk timur-timur Dan lainnya Kemudian untuk dunia juga Khususnya pada perkembangan teknologi penerbangan Sejenius kelahiran pari-pari Sulawesi Selatan ini Telah membuat bangga bangsa Indonesia dan umat Islam di era modern ini Untuk itu Marilah kita teladani apa yang telah beliau lakukan selama hidupnya ini Kita jadikan inspirasi untuk kita lebih baik lagi ke depannya Mengembangkan diri Khususnya untuk anak-anak muda Anak muda harus contoh Bagaimana kisah mudanya almarhum Ada nanti bukunya judulnya adalah Rudy Kisah masa muda sang visioner Itu cocok untuk dibaca Nanti kedepannya kita juga bakalan ulas Aku bakalan bacain juga bukunya Di episode selanjutnya Ya di episode ketiga ini Kita langsung masuk ke dalam bukunya ya Kalau kau buka buku ini Di halaman pembukanya kau akan dapati tulisan Kayak gini nih Buku ini dipersembahkan untuk istri saya tercinta Hasri Ainun Habibi Yang jiwa, roh, batin, dan nuraninya manunggal dimanapun kami berada Sepanjang masa Aku rasa kalau bu Ainun masih hidup ya Terus baca tulisan pembuka ini Aku yakin sih Pasti meleleh tuh ngebacanya Buku ini ditulis langsung oleh almarhum Pak Habibi Diterbitkan oleh PT THC Mandiri Pertama kali dicetak pada November 2010 Dan ludes sebanyak 25.000 eksemplar Langsung dicetak lagi di bulan selanjutnya Yakni pada Desember 2010 Sebanyak 50.000 eksemplar Jadi laris banget ya Laris sekali nih Dan cetakan ketiga pada April 2012 Sebanyak 50.000 eksemplar juga Buku ini tebalnya adalah 323 halaman Dengan dimensi 14,21 cm Jadi standar lah ya Buku ini berisi kisah perjalanan hidup Pak Habibi dan Bu Ainun Dalam menjalani mahali Gai Bahtera rumah tangga mereka Buku ini Terdiri dari 37 bab Masing-masing babnya mengandung hikmah tentang kehidupan rumah tangga sang profesor dan istrinya Gai ceritanya yang sederhana menjadikan para pembaca ingin terus menyaksikan Apa-apa saja tingkah pola Habibi dan Ainun di belakang layar pentas nasional Sehingga para pembaca akan menemukan sebuah bacaan yang beda Jadi kayak sebuah novel Almarhum Pak Habibi itu mampu menyajikan sebuah alur cerita unik dan menawan Sehingga begitu lekat di mata para pembacanya Termasuk aku nih Dan harusnya kalian juga nantinya Jadi kayak perjuangan Habibi muda saat mengungkapkan perasaan cintanya kepada Bu Ainun Cerita dibalik pendirian ikatan cindikiawan muslim se-Indonesia atau It's Me Kemudian dibalik layar pemunculan dan terbang perdana pesawat buatan anak bangsa N250 Gatot Kocel Hingga suasana duka kepergian sang istri tersinta Serta beragam kisah lainnya yang rugi kalau terlewatkan Jadi sebagai pengantar Pak Habibi menuliskan proses dan maksud penulisan buku ini tuh kayak gini di dalam bagian pengantar penulisnya Aku bacain ya Pengantar penulis halaman 9 Sampai nanti halaman 11 Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT Penulisan buku yang berjudul Habibi dan Ainun ini akhirnya dapat saya selesaikan Walaupun buku ini saya tulis mirip novel supaya enak dibaca Namun saya berharap pembaca dapat lebih jauh mendalami apa yang saya kisahkan Apa hikmah dan maknanya Namun inilah yang sanggup saya berikan dengan rendah hati sebagai hadiah kepada istri saya almarhumah Hajah Hasri Ainun Habibi binti R. Muhammad Besari Bagi saya pribadi Hikmah menulis buku ini telah menjadi terapi untuk mengobati kerinduan Rasa tiba-tiba kehilangan oleh seseorang yang selama 48 tahun 10 hari berada dalam kehidupan saya Dalam berbagai cerita dan bahagia Karena antara saya dan Ainun adalah dua raga tetapi hanya satu jiwa Selain itu saya mencoba memenuhi anjuran dokter Baik di Hamburg, München dan di Indonesia Bahwa saya harus terhindar dari gangguan psikosomatik Sebuah gejala penyakit yang sangat erat hubungannya antara faktor fisik, psikologis dan sosial Dengan emosi saya yang tinggi dan berlebihan bisa berdampak negatif bagi kesehatan saya Mungkin karena sejak Ainun berpindah ke alam barzah Pada setiap dimensi ruang dan waktu Saya masih merasa Ainun tetap ada di dekat saya Setiap saya keluar dari ruang kerja saya Saya tiba-tiba merasa berada pada sebuah dimensi waktu dan ruang yang lain Dimensi ruang dan waktu ketika Ainun belum berpindah ke alam barzah Wajah Ainun seperti sudah melekat di setiap sudut mata saya Hadir di mana saya berada Karena itu waktu yang saya gunakan untuk menulis buku ini Telah menutupi kekosongan jiwa yang saya rasakan Dari hari demi hari, bulan demi bulan mengikuti perjalanan waktu Walaupun di setiap halaman naskah buku ini Saya tulis dengan getaran jiwa dan lautan emosi yang kadang-kadang sulit saya bendung Setiap halaman dalam buku ini Tidak berlebihan jika saya katakan penuh dengan tetesan air mata Hikmah yang saya petik Ketika saya sedang mencoba mengembalikan semua jalinan peristiwa dalam kehidupan saya bersama Ainun Saya mendapat hidayah untuk kembali merenungkan lebih jauh makna kehidupan manusia di alam fana ini Pada saat itu, saya selalu kembali mencari pegangan pada agama yang saya anut Berbekal iman dan takwa yang sudah ada di dalam diri saya Demikian pula mengenai makna kehadiran seorang ayah dan ibu Makna kehadiran seorang suami dan istri dalam kehidupan sebuah rumah tangga Akhirnya, tanpa mengikari peranan besar kedua orang tua saya yang memberi corak dan bekal kehidupan saya hingga seperti sekarang ini Dalam penghayatan saya Kehadiran Ainun yang mendampingi saya selama 48 tahun 10 hari Telah menjadi api yang selalu membakar energi semangat dan jiwa saya menjalani hidup ini Dan sekaligus air yang sewaktu-waktu menyiram dan merendahkan gejolak jiwa saya hingga kembali tenang Ainun selalu hadir memberikan keseimbangan dan menciptakan harmoni dalam kehidupan keluarga kami Dengan kerendahan hati untuk memberi suaminya selalu berjalan di depan Seperti ungkapannya The big you and the small I Lebih dari itu, dalam pribadi Ainun yang telah memancarkan ketaduhan, ketulusan, kesenduhan dengan mata yang indah memukau Jadi penuntun biduk rumah tangga kami bagaikan sebuah lagu yang nada, ritme, dan syairnya Sudah di orkestra sedemikian rupa sehingga selalu harmonis Di samping itu, saya juga ingin memenuhi permintaan dari berbagai kalangan Yang menganjurkan saya menuliskan pengalaman dalam rumah tangga kami Khusus mengenai kehidupan Ainun yang memberikan keteladanan dan inspirasi sebagai guru kehidupan Yang mungkin akan berharga dan bermakna bagi masyarakat untuk dipetik saripatinya Saat-saat dimana kami lebih memaknai kehidupan ini sebagai pasangan hidup sejati yang diberkahi Allah SWT Menjadi keluarga Sakinah Satu jiwa, satu hati Ainun yang ditakdirkan menjadi bagian pada diri saya dan diri saya yang sudah menjadi bagian dari Ainun Semoga tulisan ini telah memberi hikmah bagi saya pribadi Semoga pula apa yang saya tulis dalam buku ini bisa memenuhi harapan publik yang mendorong saya mengungkapkannya Sejumlah fakta sejarah dalam kehidupan saya yang saya ungkapkan dalam buku ini Memang seharusnya bukan milik saya pribadi Bukan milik Ainun Tetapi menjadi milik publik, milik bangsa ini untuk dicatat dalam sejarah Terakhir, ingin saya sampaikan bahwa hasil penjualan buku ini Sepenuhnya akan disumbangkan untuk organisasi sosial yang ditujukan bagi pengembangan sumber daya manusia yang saya dirikan bersama Ainun Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu Sehingga buku ini dapat diterbitkan Jakarta 60 November 2010 Baharudin Yusuf Habibi Nah itu kata pengantar yang dituliskan oleh almarhum Pak Habibi ya Jadi benar-benar buku ini akan dicatat dalam sejarah Jadi di dalam buku Habibi dan Ainun ini Gak cuma sekedar bicarain tentang cinta-cintaannya aja gitu Tapi dari 37 bab ini Almarhum Pak Habibi tuh pengen ngasih tau gitu loh Bahwasannya dibalik pria yang sukses Itu ada wanita hebat di belakang Jadi bener ya kapan itu Pak Habibi juga mengatakan hal yang sama Saya jadi saya ini kena karya dua orang Dua-duanya itu ada seorang wanita Ibu yang melahirkan saya Dan Ainun isi yang mendampingi saya Selama 48 tahun dan 10 hari Ainun itu tiap hari baca Al-Quran Sekurang-kurangnya buah jus Tiap hari Dan Ainun itu Kalau berpikir sangat rinci Dan jauh ke depan Dimana ada Ainun? Ada Habibi Dimana ada Habibi Ada Ainun Titipan Allah Bibi cinta ilahnya Pada tiap insan Kehidupan dimanapun Saya dan Ainun tetap tak terpisahkan lagi Seribu hari Seribu tahun Seribu juta tahun Sepanjang masa sampai akhirat Jadi di bab 23 nanti Kalau kalian baca bukunya Judul babnya itu Peran wanita Orbit dan Ainun Pak Bibi bilang gini Jika saya diberikan kesempatan Menyampaikan orasi Ketika mendapatkan penghargaan Dari berbagai lembaga Yang bertaraf nasional Maupun internasional Saya dengan tulus hati Selalu menyampaikan bahwa Di balik sukses seorang tokoh Tersembunyi peran Dua perempuan yang amat menentukan Yaitu Ibu dan istri Jika saya mengucapkan kata-kata tersebut Saya biasanya melihat ke arah Ainun Tetapi Ainun selalu tidak memperlihatkan ekspresi wajah yang berubah Ia tetap tenang dan terlihat biasa-biasa saja Walaupun semua hadirin biasanya melirik dan tersenyum kepadanya Namun saya tahu Ainun menyadari bahwa Apa yang selalu saya sampaikan seperti itu Adalah pernyataan saya yang bukan sekedar basa-basi Tetapi selalu tulus keluar dari lubuk hati saya yang dalam Secara budaya dan agama Bangsa Indonesia sangat menghargai kaum wanita Dari kecil pada diri kita sudah tertanam ungkapan mulia di benak kita Bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu Dan wanita adalah tiang negara Di negara ini jumlah penduduk yang wanita lebih dari separuh jumlah seluruh penduduk Mereka itu harus diusahakan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas Sekarang tidak pada tempatnya lagi kita berpandangan bias gender Yang menganggap bahwa wanita itu tempatnya hanya di rumah atau sekedar pendamping suami Pandangan demikian bertentangan dengan kodrat penciptaan manusia Yang membedakan manusia bukanlah jenis kelaminnya Tetapi tingkat ketakwaannya dan kemampuan pribadinya Untuk berbuat mulia bagi masyarakat dan bangsanya Saya bersyukur bahwa Ainun sudah berhasil melaksanakan fungsinya sebagai ibu Yang menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera Selain menunjukkan pemilihannya atas peningkatan terus menerus kodrat wanita Indonesia Bahkan untuk seluruh masyarakat dan bangsanya Nah terus-terus gimana sih seorang bu Ainun itu kan ya Disini ada sedikit hal yang menarik yang aku baca yang mungkin bisa aku ceritain Nanti sebenarnya lebih banyak lagi cuma ini aku ceritain nih dikit Di halaman 26 ditulis kayak gini Ainun kemudian menulis dalam buku Amakmur Maka Satu abad Baharudin Yusuf Habibi Halaman 385 sebagai berikut Saya belajar menggunakan waktu secara maksimal Sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik Mengatur menu murah tetapi sehat Membersihkan rumah Menjahit pakaian Melakukan permainan edukatif dengan anak Menjaga suami Membuat suasana rumah yang nyaman Pendeknya Semua yang harus dilakukan agar suami dapat memusatkan perhatiannya pada tugas-tugasnya Saya belajar tidak mengganggu konsentrasinya dengan persoalan-persoalan di rumah Wih Gitu tuh jadi istri Mengerti apa yang dibutuhkan oleh suami Juga bisa menjadikan rumah tangga itu Menjadi rumah tangga yang sakinah Mawadah Warahmah Tenang gitu Suami ada di rumah itu tenang Suami bisa fokus sama tugas-tugas kerjanya Sama ya pekerja urusan-urusan di kantornya Atau urusan-urusan bisnisnya Dan itulah pembagian tugas yang baik Antara suami dan istri Terus Dalam buku ini juga Banyak teladan yang bisa kita ambil ya Gak hanya urusan cinta-cintaan antara Pak Habibie dan Bu Ainun aja Tapi banyak banget bagaimana tadi peran dari wanita Peran dari istri kan terhadap kehidupan dan kesuksesan seorang suami Kemudian Ada lagi nih Pesan Pak Habibie Untuk anak muda sih kalau menurutku Pesan untuk anak muda Itu di bab Tentang Ini Bab It's me Ikatan cendikewan muslim Indonesia Jadi judul babnya itu Ini bab ke-22 It's me dan harapan ke depan Alaman 148 Jadi pada waktu itu di tahun 1990 Di muktamar it's me yang pertama Yang ini tepatnya tanggal 7 Desember tahun 1990 Pak Habibie itu dipilih menjadi ketua umum it's me yang pertama Jadi Disini Ada pesan yang menarik Yang pertama terkait Apa itu cendikewan Kemudian yang kedua itu Prinsip-prinsip dasar atau filsafat dasar Yang menjadi Landasan untuk menjawab problematika Masyarakat khususnya umat islam pada waktu itu Dan mungkin aku rasa Berlaku hingga sekarang Ini menarik Katanya itu gini Menjelang pendirian it's me Muncul berbagai saran dan usul mengenai definisi kecendikewanan Ini perlu untuk mendefinisikan siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi anggota it's me Ada yang mengusulkan sekurang-kurangnya harus tamat SMA Ada yang mengusulkan minimal S1 Ada yang mengusulkan sekurang-kurangnya haji atau harus kiai Pokoknya banyak usulan Dalam usul-usul yang beraneka ragam dan divergen tersebut Saya mengambil kesimpulan dan memberikan definisi cendikewanan sesuai ajaran Al-Quran Sesuai interpretasi saya Bukan sebagai orang yang mampu menilai Tetapi sebagai konsumen dari analisis Al-Quran Kendati demikian Sebagai konsumen pun saya mempunyai otak untuk berpikir Saya berkeyakinan bahwa dalam ajaran agama Islam dengan nilai moral dan etik Al-Quran itu Cendikewan adalah siapa saja yang sangat peduli terhadap kehidupan lingkungannya Baik manusia atau seisi jagad raya alam semesta ini Mereka harus peduli apa saja Kalaupun dia seorang guru besar Profesor doktor Dan meraih hadiah Nobel Tetapi dia tidak peduli pada sekitarnya Hanya peduli pada laboratorium dan penelitiannya saja Bagi saya dia adalah seorang ahli atau pakar saja Bukan seorang cendikewan Mereka yang tidak peduli terhadap kehidupan lingkungannya Dan hanya kepada buku dan ilmunya saja Dia bukan cendikewan Dan tidak tepat pantas menjadi anggota it's me Titik sentralnya adalah Tetap manusia itu sendiri Hanya manusia yang sangat peduli dan memiliki nilai-nilai moral dan etik yang berakar Dan berunsur pada agamanya Untuk para anggota ismi adalah apa yang tersirat dalam Al-Quran Sebagai nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah SWT Melalui Nabi Muhammad SAW Itulah definisi cendikewan muslim menurut saya Orang-orang yang memanfaatkan nilai-nilai moral berdasarkan Al-Quran Dan sangat peduli kepada kehidupan lingkungannya Orang semacam itu bagi saya adalah cendikewan muslim sejati Jadi itu definisi cendikewan menurut almarhum Pak Habibi Jadi bukan sekedar orang yang profesor, guru besar, atau praih hadiah Nobel Pintar pun dia belum termasuk Itu seorang cendikewan Kalau dia tidak peduli terhadap kehidupan lingkungannya Ataupun dia yang sering baca buku Memiliki pengetahuan yang luas Ketika dia belum peduli terhadap kehidupan lingkungannya Maka dia belum pantas untuk disebut dengan seorang cendikewan Jadi banyak ternyata tingkatan pengetahuan ini Ada ilmuwan, ada pakar, ada ahli, ada cendikewan Yang dia bijak menggunakan keilmuannya untuk kemaslahatan masyarakat luas Itu kalau mau masuk it's me itu syaratnya Ini jadi pesan untuk kita kan Untuk anak-anak muda yang lagi proses belajar, proses menimba ilmu Jadilah seorang cendikewan Jangan hanya sebagai seorang ilmuwan Atau seorang pakar, atau seorang ahli saja Atau hanya seorang pembaca buku saja Tapi jadilah seorang cendikewan Yang bermanfaat untuk orang banyak Contohnya seperti almarhum pak Habibi Yang jasanya, yang kebermanfaatan hidupnya Sangat dirasakan oleh masyarakat luas Bukan hanya orang Indonesia Tapi orang seluruh dunia Itu untuk anak muda Khususnya itu aku sendiri sih Jadi insight yang bagus kan Cek yang bermanfaat untuk kita semua Terus Ini Selanjutnya Selanjutnya Saya mengusulkan filsafat dasar pada definisi tentang cendikewan adalah Al-Quran Sebagai satu-satunya bahan perekat umat Islam pada umumnya Khususnya cendikewan Mulai dari lahir sampai akhirat Sepanjang masa Yang menjadi landasan Yang menjadi landasan seorang cendikewan itu Pak Habibi Di paragraf tersebut Paragraf itu tadi ya Yaitu Al-Quran Nah Udah baca Al-Quran belum? Sedekat apa jarak kita dengan Al-Quran? Itu ya Al-Quran itu Menjadi landasan Menjadi filsafat dasar Untuk kita menimba ilmu Kalau Allah SWT mengatakan kan Di dalam Quran Surah Mujadilah Ayat 11 Dibilang di situ bahasanya Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu Dan orang-orang yang berilmu Jadi ketika kita berilmu Allah akan tinggikan derajat kita Tapi jangan hanya sekedar berilmu aja Itu tadi Berilmu Dan juga beriman Berlandaskan Al-Quran Allah udah janjikan itu tuh Di dalam Al-Quran Banyak lagi janji-janji Allah Dan banyak juga nanti Peringatan-peringatan untuk kita manusia Agar Tahu bagaimana seharusnya berbuat di muka bumi ini Maka dari itu Pak Habibi Mengatakan bahwasannya Filsafat dasar dari seorang cendikewan Adalah Al-Quran Kemudian lanjut lagi Tak apa Habibi gini Berpegangan pada filsafat dasar Ijmi tersebut Diharapkan dapat menghasilkan satu kesatuan dan satu kekuatan Dialog selalu menjadi awal toleransi Sedangkan toleransi adalah dasar dari pengertian Dan kerjasama yang salih menguntungkan Pada gilirannya jelas akan meningkatkan produktivitas dan daya saing Dialog harus dimulai pada peningkatan kualitas pendapat yang sama Dan jangan dimulai dengan pemikiran yang bertentangan Dari titik inilah Diharapkan dialog dapat mulai mencari titik-titik temu lainnya Titik-titik temu tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi garis-garis temu Dari garis-garis temu kemudian dikembangkan menjadi permukaan-permukaan temu yang bisa berkembang lagi Kalau itu terjadi Maka semua faset permukaan yang saling bertemu dipateri dan dilekatkan sepanjang masa oleh Al-Quran dan Sunnah Saya tidak membenarkan untuk memulai mencari titik-titik antagonis yang berlawanan Jika kita memulai dengan mendiskusikan perbedaan tersebut Maka umat Islam tidak pernah akan bersatu Selalu akan ribut Oleh karena itu Saya berani mengambil kesimpulan untuk memimpin dan selalu berpegang pada filsafat dasar tersebut Derivatif atau turunan dari filsafat dasar adalah prinsip dasar yang terdiri atas 5 prinsip Untuk meningkatkan Pertama Kualitas berpikir Kedua Kualitas bekerja Baik kualitas berpikir maupun kualitas bekerja Erat kaitannya dengan produktivitas bekerja Berpikir dan bekerja adalah satu dengan yang lain berhubungan Bukankah orang yang bekerja itu harus berpikir? Bagaimanapun orang bekerja harus berpikir Bagaimana keduanya dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku Supaya apa yang dilaksanakan sesuai dengan harapan Ketiga Meningkatkan kualitas berkarya Ada perbedaan Orang bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku Dan orang yang berkarya yang mengembangkan pemikiran-pemikiran baru Dan kalau perlu merubah peraturan-peraturan yang berlaku Dengan sasaran strategi dirubah yang mampu meningkatkan taraf kualitas kehidupan dari manusia itu sendiri Hanya manusia sajalah yang dapat berpikir, bekerja, dan berkarya Hanya manusia yang dapat meningkatkan kualitasnya sepanjang masa Tahapan demi tahapan dari kualitas kehidupan manusia Kempat Adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa Atau saya singkat kualitas imtak Sekaligus meningkatkan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC Itu harus dilakukan dalam satu tarikan nafas Saya selalu mengatakan Bagaikan suatu pesawat terbang Sayap kirinya adalah imtak Sedangkan sayap kanannya adalah penguasaan IPTEC Jikalau Anda hanya sepihak saja Maka akan susah dikendalikan Ibarat pesawat terbang tidak akan berfungsi jika hanya menggunakan satu sayap Pesawat itu akan terus berputar dan jatuh Dua-duanya harus seimbang Manusia sepanjang masa tidak boleh berhenti untuk meningkatkan imtak Yang harus seimbang IPTEC Yang dihadapi sekarang adalah dominasi dari IPTEC atas beban pengorbanan kualitas imtak Karena itu kehidupan di bumi mengalami krisis nilai atau krisis of values Krisis nilai moral dan etika yang mengakibatkan manusia-manusia yang berada dimanapun Apakah sebagai kepala keluarga, kepala cabang perusahaan, dan bahkan sampai sebagai presiden Kalau tidak hati-hati dan hanya melihat keuntungan IPTEC dan keuntungan ekonomisnya saja Menghalalkan semua cara untuk mendapatkan sesuatu Maka akan membahayakan implementasi dalam arti keadilan yang tidak dapat dilepaskan dari etik dan nilai-nilai moral Kelima, sebagai akibat dari keempat prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya Insya Allah akan menghasilkan kualitas kehidupan di Indonesia terus meningkat Yang akan dipenuhi oleh inspirasi para cendikiawan Khususnya cendikiawan muslim se-Indonesia Inspirasi ini akan senantiasa berkembang agar dapat meningkatkan kualitas kehidupannya Sehingga terjamin kualitas ketentraman dan keadilan di bumi pertiwi yang kita cintai Itu adalah dasar-dasar yang saya rumuskan Saya memberanikan dan mendiskusikan di dalam muktamar izmi Sistem inilah yang selalu harus disesuaikan Di-adjusted dengan irama kehidupan dalam bentuk program-program kerja Itu berlaku untuk perjuangan apa saja Sebenarnya yang dihadapi oleh umat Islam waktu itu Arahnya sudah jelas Siapa yang mau menamatkan dirinya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa Sehingga mendapatkan label Islam adalah manusia yang melaksanakan tugasnya dalam sholat lima kali sehari Sesuai dengan janji yang mereka kemukakan kepada Allah SWT Itu berarti 17 kali dalam sehari seorang muslim mengucapkan Al-Fatiha Inilah yang minimal harus kita berikan kepada generasi penerus Inilah yang minimal harus kita berikan kepada generasi penerus Supaya mereka dapat memiliki kebersamaan dengan generasi sebelumnya Semua prinsip dasar itu Agar tetap berjalan secara konsisten dan abadi Sistem harus dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Sehingga kita tetap mengunggul Dan kalau bisa lebih mengunggul dari generasi sebelumnya Itulah yang disebut progres Nah Itu Pesannya Pak Habibi kan Yang bisa kita ambil pelajarannya Yang bisa kita ambil teladannya Untuk menghadapi problematika-problematika hari ini Khususnya umat Islam dan para pemudanya Ini yang kita kadang abai, kita lalai Banyak sebenarnya Hal-hal yang bisa kita ambil dari buku ini lagi Oh iya satu lagi Ini juga Menarik Tentang Fisika yang dibawa ke dalam kehidupan manusia Mau gak Panjang sih Jadi pada intinya itu gini Pak Habibi menganalogikan kehidupan manusia Dengan teknologi Yaitu Dengan PC, laptop, dan sebagainya Jadi Pak Habibi Menganalogikan itu Tubuh fisik kita Itu adalah Dianggap sebagai Sebuah hardware Dan jiwa, roh, batin, serta nurani Itu disebut dengan software Atau lebih tinggi Pak Habibi mengatakannya sebagai Super intelligent Nah Ada software Ada hardware Nah Ketika raga atau tubuh manusia tidak berfungsi lagi Software manusia akan keluar dari raga atau tubuh yang bersangkutan Kemana? Dari mana energinya? Itu nanti yang disebut dengan Seseorang itu meninggal dunia Karena Softwarenya telah berpisah Dari Hardwarenya Jadi nanti Disini Pak Habibi akan membahas tentang Kuantum energy Bahas tentang dimensi-dimensi Yaitu dimensi panjang Dimensi lebar Dimensi tinggi Dimensi waktu Dimensi kecepatan Hingga nanti Akhirnya Kuantum energy itu tadi Pak Habibi disini menjelaskan Tentang bagaimana Dan kemana Bu Ainun itu berada setelah dia wafat Bagaimana dia masih tetap bisa berinteraksi dengan Bu Ainun Walaupun mereka berada di Dua dunia yang berbeda Wah Keren ya Jadi Memaknai kehidupan dengan sains Jadi sains itu jangan cuma sebagai sesuatu yang dogmatis Menghafalkan rumus-rumus Tapi Tidak terimplementasi dalam kehidupan masyarakat Tidak digunakan sebagai pisau analisa dalam berpikir Pak Habibi itu Karena kejeniusannya Beliau mampu menggunakan keilmuan-keilmuannya itu Dalam Apa Merefleksikan kehidupan Menarik kan ya Jadi gimana Menurut kalian Setelah aku bacain nih Setelah aku ceritain buku Habibi dan Ainun Kira-kira kau tertarik gak sih untuk Baca bukunya sendiri Untuk miliki bukunya ini Aku yakin Untuk sebuah Pembelajaran Buku ini gak mahal lah ya Karena Manfaatnya juga Lebih dari harga yang diberikan Yang kita berikan untuk beli buku ini Aku saranin untuk segera kalian miliki Atau segera pinjem deh ke temen-temen terdekat Atau ke perpustakan-perpustakan terdekat Coba baca buku ini Buku ini ringan dibaca Karena ditulis seperti novel Kata Pak Habibi Jadi enak bacanya Gak Gak berat Seperti novel ya Tapi bukan novel Bukan fiksi Ini adalah kisah nyata Kisah hidup Antara Almarhum Pak Habibi Dan almarhumah Ibu Ainun Yang kini mereka telah berada di Dunia yang sama Semoga Allah selalu limpahkan Ampunan untuk mereka Allah berikan rahmatnya Hingga nanti Allah tempatkan mereka Di surganya Allah Dijannah Insya Allah Amin Amin Allahumma amin Karena Pahala jariahnya ini Banyak nih Luar biasa Dengan kita baca buku ini juga Semoga Amal kita nanti menjadi Amal jariah untuk Mereka berdua Semoga Semoga Ya mungkin itu dulu Untuk Cerita buku Di episode kali ini Aku Farhan Abdillah Dali Munte undur diri Sampai ketemu lagi Di buku-buku selanjutnya Di cerita-cerita buku selanjutnya Dan di episode Selanjutnya Semoga dengan ini Kalian Lebih senang untuk baca buku Tenang aja Duduk disana Kalau gak suka baca buku Aku bacain See you Ketemu lagi Di kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax